Jumat 21 Juli 2023, Desk Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kembali menggelar Gerakan Pangan Murah. Kali ini, Gerakan Pangan Murah ikut berpartisipasi dalam gelaran Festival Matanghari Tahun 2023 yang dilaksanakan di Ruang Terbuka Hijau atau RTH Putri Pinang Masa Kota Jambi. Berbagai macam kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau disediakan untuk masyarakat seperti beras, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, cabai merah, tepung terigu, gula pasir, dan telur ayam. Gerakan pangan murah untuk masyarakat ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Provinsi Jambi. Pada sore hari ini, kita sedang berada di RTH Putri Pinang Masa, ex-Pasar Arsubuwa Jambi. Jadi pada hari ini, ada acara namanya Festival Matanghari Tahun 2023. Jadi dalam kesempatan event ini, kami dari Dinas Ketanaman Pangan Provinsi Jambi ikut berpartisipasi aktif untuk memerihakan acara ini dengan melaksanakan kegiatan Gerakan Pasar Murah dalam langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan di Provinsi Jambi. Jadi kegiatan ini sudah kita laksanakan di beberapa tempat, dalam beberapa lokasi di sebelah kabupaten kota. Gerakan pangan murah ini merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Jambi sendiri, kegiatan ini sudah tersebar di sebelah kabupaten kota dan akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Ismet Wijaya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, melalui kegiatan ini berharap masyarakat dapat terbantu dalam mendapatkan kebutuhan pangan sehari-hari. Dan ini juga dalam rangka untuk menekan gejolak harga pangan dan juga sebagai upaya menekan angka inflasi di Provinsi Jambi agar terus stabil dan terjaga. Aulia Zahra, Jambi TV